Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semangat semua Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Baik Sekarang sebelum kita mulai belajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Mbak Esti Mas Gading Mbak Ika Sakit Sakit Mbak Indri Mas Iqbal Mbak Lani Mbak Lainatushifa Mbak Laila Mas Lukman Hakim Mas Lutfi Mas Lutfi Mas Lutfi Mas Lutfi Mas Iqbal Mas Iqbal Mas Prajikna Mas Rahmat Naim Mas Ritwan Mens Mas Ritwan Mas Ritwan Mas Ritwan Mbak Rizka Mas Mbak Sita Mas Wahid belum datang kemana mas pahit ya mas mini pak mis nah yang terakhir mbak yulia ngobrolnya dikurangi sedikit nah baik pada pagi hari ini coba anak-anak lihat di depan ada gambar apa ya lampu gambar apa gambar lampu, lampunya telan klip ya mbak devia nah pagi hari ini kita akan belajar kira-kira belajar apa ya pagi hari ini kita akan belajar nih coba lihat apa ya oh udah mau belajar apa belajar apa surat alfa surat alfa anak-anak sekarang buka bukunya buku di jauh ini loh yang di jauh buka bukunya buka haraman 1 disitu ada materi kur'an surat alfa nah ada apalah ini ada tulip-tulip ya nah setelah ini nanti kalian ibu harap kalian bisa yang pertama mengetahui kur'an surat alfa yang kedua anak-anak dapat membaca kur'an surat alfa dan yang ketiga nanti anak-anak dapat menghafal kur'an surat alfa yang terakhir bisa mengetahui kur'an surat alfa sudah dibuka sudah dibuka dulu bukunya sudah sudah nah begitu lah gambar apa lagi di depan surat alfa anak-anak tahu enggak surat alfa itu artinya apa yang tahu halak-halak halak apa halak 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 yang bisa sekarang adukkan siapa tahu tadi kur'an surat alfa lakmas yang waktu sepuluh artinya waktu sepuluh benar coba dicap artinya apa waktu nah yang pertama kur'an surat alfa lak artinya waktu sepuluh jadi anak-anak kur'an surat alfa lak itu artinya waktu subuh nah rasulullah salallahu malai salam jauh lak saat perjalanan seri membaca surat alfa lak nah tujuannya untuk apa supaya rasulullah terlindung dari segala perjaan kemudian di dalam kur'an surat alfa lak ini Allah memberitakan kepada kita supaya hanya berlindung kepada Allah jadi rasulullah beserta umatnya nanti hanya berlindung pada siapa anak-anak Allah jadi jangan berlindung di bawah pohon jangan 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 berlindung di balik kandang jangan jadi hanya berlindung pada Allah sebentar semuanya nah di dalam kur'an surat alfa lak ini menjalitakan yang pertama itu ada kejahatan makhluk yang kedua ada kejahatan malam apabila gelap gula kalau malam seperti apa gelap yang ketiga ada kejahatan tukang sihir tukang sihir teradil pun dengan mantra-mantranya kemudian yang keempat ada kejahatan orang genki orang yang tidak sesuatu dengan kita nah sekarang anak-anak dibuka lagi bukunya Quran surat al pala kita belajar sama-sama ya sekarang kita belajar membaca secara bersama-sama sudah apa atau belum selalu ada yang sudah ada yang belum kita belajar secara bersama nama-sama kita tahu dulu selamat menikmati Al-Fatihah 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 ayo 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 silahkan ayo berani mbak Sipa ayo 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 surat bila bismillah nirrahman murdi Pipi Atau Mas Gading Nisirрахi 問題 sifra mic nany Forsila sifra femmes HE Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya